membuat rajah atau wifid basmalah untuk pelarisan dagang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mahal puasa semoga kita semua salam dasar berikan kesehatan dilancarkan segala urusannya dan mendapatkan keberkahan dan dijauhkan dari balap maupun musimah amin nah jumpa lagi dengan saya Pak Rom Doni beberapa kesempatan yang lalu Anda bisa cenggih di postingan video di channel ini saya itu sudah membuat video tentang membuat jimat basmalah atau rajah untuk kebutuhan pelarisan dagang nah di video ini saya akan share hal yang sama tapi untuk caranya berbeda meskipun caranya berbeda insyaallah untuk manfaatnya ini sama dan tidak kalah khasiatnya nah langsung saja berikut ini adalah tata cara membuat rajah basmalah untuk pelarisan dagang Anda nah yang pertama silakan Anda berpuasa sunah di hari kamis niatkan puasa sunah saja lalu langkah yang kedua ketika berbuka saat berbuka ini Anda hanya boleh minum air putih makan beberapa putir kurma atau anggur setelah itu silakan Anda sholat maghrib nah menginjak langkah yang ketiga ini setelah sholat maghrib silakan Anda sholat be'adiyah kemudian Anda langsung sholat hajat dan setelah itu Anda wiridkan basmalah sampai waktu sholat isya tiba nah dari waktu sholat maghrib sampai sholat isya Anda jangan mengucapkan kata-kata selain perkataan yang ada di sholat dan Anda mewiritkan basmalah ini tidak boleh Anda berbicara yang lainnya nah baru setelah sholat isya Anda ini bebas boleh berbicara apa saja dan melanjutkan makan makanan yang bebas lah ya tidak ada ketentuannya nah kemudian lanjut langkah yang keempat dari Jumatnya setelah sholat subuh Anda wiridkan basmalah sebanyak 121 kali nah lalu langkah selanjutnya yang kelima ya setelah Anda mengwiritkan basmalah silakan Anda tulis lafal Bismillahirrahmanirrahim secara terputus hurufnya dan tanpa harokan tulis sebanyak 121 kali ya satu lafal basmalah ya dalam satu baris nah jadi nanti ada 121 baris ya Anda boleh menulisnya di kertas biasa atau di kertas khusus atau semisal mau ditulis di kulit hewan ya juga boleh silakan nah untuk menulisnya ini ya menggunakan minyak javaron murni ya tanpa alkohol bukan menggunakan tinta dari pena biasa atau menggunakan pensil tetapi menggunakan minyak javaron murni yang tanpa alkohol nah setelah selesai ya Anda menulis 121 baris menginjak ke langkah yang terakhir atau yang keenam silakan Anda asapi ya kertas yang sudah Anda tulis raja tadi ya besmalah dengan Anda mengasapi dengan bakaran kayu gaharu ya diatasnya itu tadi sampai dirasa tulisan dari minyak javaron tadi sudah mengering nah jika sudah maka proses membuat raja bismillahirrahmanirrahim untuk pelarisan ini selesai cukup mudah bisa Anda lakukan nah untuk cara penggunaannya bagaimana bah ya jika usaha Anda ini menetap ya bisa disimpan di tempat usaha Anda namun jika usaha Anda ini keliling maka boleh ditaruh di dompet atau sebaiknya Anda taruh di di tas saja nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya kepada Anda semoga ini bermanfaat untuk Anda semuanya berkah untuk usaha Anda berkah untuk usaha dengan Anda dan semakin berkembang amin nah jika Anda ingin konsultasi atau ada yang ingin ditanyakan untuk masalah amalan ini atau untuk sarana pelarisan yang lainnya untuk pagar goib tempat usaha silahkan Anda bisa menghubungi saya langsung atau menghubungi dengan masadi asesan saya monggo untuk nomor kontaknya saya sertakan di deskripsi video ini lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini karena masih banyak sekali video menarik yang saya ingin untuk Anda lewatkan nah saya Abah Rondoni pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allah ya Rahman Allah ya Kareem selamat menikmati selamat menikmati